Halo para raider penyuka komik, berjumpa lagi di channel Suka Ngomik. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan novel Heavenly Demon Cannot La F A Normal Life. Langsung saja, tanpa basa-basi. Di masa kecil Flora menghadiri akademi bergengsi. Nilai dari nama Lawrence, dan kekayaan dari Tanah Subur memiliki kekuatan yang cukup. Setiap pagi dia dibantu oleh para pelayan untuk membangun keterampilannya sebagai seorang bangsawan. Kenangan saya waktu itu tidak ada yang istimewa. Tapi sekarang, dalam situasi ini, sebuah ingatan tiba-tiba muncul di benaknya. Dia dari keluarga Joel. Sebuah keluarga dengan hanya sebuah nama, yang membuatnya diragukan apakah itu bahkan ada di wilayah Timur Laut. Faktanya, mengingat status keluarga, masuk ke akademi bergengsi seharusnya tidak mungkin. Tetapi untungnya, seorang anggota keluarga Joel menghadiri akademi pada saat yang sama dengan Flora. Suatu hari, Joel membuat kesalahan kecil yang membuatnya harus menghadapi komite kedisiplinan. Hukuman yang mungkin dia dapatkan adalah pengusiran dari akademi. Melihat para guru menatap Joel dan berteriak, seorang pria yang tampaknya ayah Joel muncul dengan pakaian pudar dan menundukkan kepalanya. Dia memohon dan meminta maaf dengan kepala tertunduk. Kenyataan dunia ini memang menyakitkan. Andai saja status keluarga Joel hebat, jika saja mereka memiliki kekuatan, apakah ayah Joel akan menundukkan kepalanya? Tidak. Itu bahkan tidak akan menjadi masalah sejak awal. Namun, keluarga Joel tidak punya pilihan selain meminta maaf karena dia tidak memiliki kekuatan. Dan hal itu tidak berbeda dengan keadaannya yang sekarang. Dalam menghadapi kemarahan Baron Romero, ayah Flora sama dengan kepala keluarga Joel. Ayahnya kini menundukkan kepalanya. Dalam posisi ini, bahkan dengan 10 mulut pun, kepala keluarga Lawrence tidak akan ada nilainya. Dan apa yang dikatakan satu mulut Baron Dimitri adalah kebenarannya. Kami yang bertanya dan menginginkan pernikahan sejak awal. Tetapi kami juga yang membuat kesalahan besar karena putri kami masih belum dewasa. Saya seharusnya meminta maaf untuk itu sejak awal. Tetapi saya dengan tulus meminta maaf karena membuat Anda marah dengan kata-kata saya. Lawrence tidak memiliki kekuatan untuk menangani kemarahan Dimitri. Fakta bahwa Dimitri adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan dengan Barko berarti mereka memiliki kekuatan yang cukup. Viscount Lawrence menghadapi kenyataan. Sekarang saatnya untuk meminta maaf. Saat melihat ayahnya menundukkan kepalanya tanpa menambahkan alasan apapun, emosi panas Flora melonjak di dalam dirinya. Ini semua karena aku. Itu bodoh. Aku menyedihkan. Dunia pernah menunjukkan kepadanya kehangatan di luar rumah kaca. Tetapi dia tidak menyadari bahwa tidak demikian halnya dengan kejatuhan keluarga Lawrence. Seolah melihat situasi keluarga Joel dari kejauhan, dia belum menyadari tanggung jawab apa yang datang dengan pilihannya. Flora mengepalkan tangannya dengan rapat. Tidak ada alasan bagi ayahku untuk diperlakukan seperti ini karena perbuatanku sendiri. Ini adalah kesalahanku. Jika saya mengambil tanggung jawab penuh daripada mengalihkan kesalahan ke Roman Dimitri, saya tidak akan mampu menangani kemarahan Dimitri. Aku sangat menyesal. Sepertinya dia buru-buru menghakimi Roman Dimitri. Dan dia mengabaikan kenyataan yang harus dia hadapi. Titik awal masalahnya adalah diriku sendiri. Kemudian saya tahu bahwa situasi ini hanya dapat diselesaikan dengan dirinya meminta maaf secara personal, bukannya ayahnya, Viscount Lawrence. Tuan! Saat itu, tepat ketika saya hendak membuka mulut, seorang tentara masuk dan berkata, Tuan Roman telah tiba. Saat ini rasanya dunia berubah menjadi kacau, saat melihat Roman Dimitri memasuki kantor, tanpa sadar Flora menarik napas dalam-dalam. Apakah orang ini Roman Dimitri? Di depanku ada seorang pria yang berbeda dari apa yang saya ingat. Pertemuan pertama dengan Roman adalah momen yang terburuk. Meskipun hal itu lebih buruk karena desas-desus publik bahwa dia adalah kutu buku Dimitri, penampilannya yang tidak terkendali dan parfum yang mengerikan membuat wajah Flora cemberut. Tentu saja, baru kemudian dia mengetahui bahwa parfum adalah pilihan yang Roman buat untuk Flora sendiri. Tetapi meskipun demikian, dia dilanda prasangka dan menganggap orang bernama Roman itu tidak baik baginya. Ngomong-ngomong, sekarang itu adalah orang yang sama sekali berbeda. Roman mengeluarkan aroma harum yang bukan dari parfum, dan itu benar-benar berbeda dari jari kaki hingga kepalanya. Pria yang ada di depannya bertubu tinggi, wajahnya putih seperti batu giyok putih, dan rambut hitamnya serta bibir merahnya terlihat sangat menonjol karena kulitnya. Sebelumnya, dia memiliki penampilan yang normal. Tetapi sekarang dia terlihat cukup baik untuk disebut tampan. Tapi yang benar-benar mengejutkan Flora adalah suasana unik Roman Dimitri. Ini seperti bertemu raksasa. Meski dia dipandang dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi ada suasana yang memandang rendah dunia dan mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk tunduk ataupun takut pada diri Roman, dan itu seperti pedang yang tajam. Flora mengingat kembali pertemuan pertama mereka yang sungguh tidak terduga. Pertemuan kedua, bisa dikatakan mengejutkan, tetapi pertemuan ketiga, benar-benar mempesona. Dalam hatinya Flora bergumam. Sekarang saya tahu pikiran ini menyedihkan, namun, sosok Roman sangat mirip dengan siluet yang pernah dianggapnya sebagai tipe pria idealnya. Roman mendekati ayahnya. Dia tidak terguncang bahkan saat ditatap oleh seluruh mata yang ada. Saat berhenti di depan ayahnya, dia menatap Baron Romero dan berbicara dengan tenang. Aku tiba, ayah. Satu minggu, hasil dari latihan tertutup yang dia lakukan cukup mengejutkan orang-orang di posisi ini. Baron Romero juga nampaknya agak terkejut dan senang. Penampilan putranya telah berubah. Ada banyak hal yang ingin dia tanyakan. Tetapi karena situasinya begini, Baron Romero mencoba untuk menunjukkan wajah yang tenang. Apakah kamu menyelesaikan latihanmu dengan baik? Iya, ayah. Kita akan membicarakannya nanti secara terpisah. Dan alasanku memanggilmu ke sini adalah karena keluarga Lawrence yang ingin melanjutkan perjodohan lagi. Sebagai seorang ayah, aku tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan dengan keluarga Lawrence yang menganggap enteng hubungan pasangan itu. Tetapi masalah ini berasal dari keputusanmu sejak awal. Apapun pilihan yang kamu buat, ayah ini akan mengikuti pilihanmu. Jika itu sebulan yang lalu, Baron Romero mungkin telah mengusulkan pernikahan dengan keluarga Barco dengan maksud untuk membatalkan pernikahan dan pembalasan pada Lawrence. Tapi, sekarang dirinya mempercayai Roman. Dia percaya bahwa Roman akan membuat pilihan yang tepat untuk dirinya sendiri. Baiklah ayah, aku tahu apa yang kamu maksud. Bersumber dari novel Heavenly Demon. Nah para raider, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam suka ngomik. Terima kasih telah menonton!